Intro Bismillahirrohmanirrohim Selamat datang di Siva Gallery Sebelumnya aku pernah sharing cara menambahkan welcome bot di grup telegram di video yang ini Nah, kali ini aku mau sharing cara membuat bot telegram menggunakan bot father Bot ini bisa di customize dan juga bisa diberikan perintah sesuai dengan kebutuhan Salah satunya sebagai welcome bot Di tutorial kali ini aku menggunakan telegram web Tapi tahapannya sama aja kok kalau kalian membuatnya langsung di hp Oke, kita mulai aja tutorialnya ya Pertama, aku mau tunjukin buat aku yang baru Yang kita bisa customize namanya Terus foto profilnya Dan juga info di bio-nya Nah, di tutorial sebelumnya aku menggunakan welcome bot Joker welcome bot Aku mau tunjukin ke kalian Seperti ini penampakan welcome bot yang sebelumnya Nah, welcome bot yang ini gak bisa diganti fotonya Namanya dan juga deskripsi atau bio-nya Kemudian aku sempat juga menggunakan welcome bot yang lain Yaitu grup butler Dan penampakannya seperti ini Sama seperti welcome bot sebelumnya Yaitu nama, foto profil, dan info di bio-nya tidak bisa di customize atau tidak bisa diganti Oke, kita sekarang mulai aja membuat bot telegramnya dengan menggunakan bot father Pertama, kita cari dulu bot father di kolom pencarian Kemudian klik Lalu klik start Nah, karena kita pertama buat bot Jadi tinggal klik new bot Kemudian kita buat nama botnya Sesuai dengan keinginan Kali ini aku pakai nama Siva ID Kemudian kita buat username-nya Yaitu dengan menggunakan akhiran bot Atau menggunakan underscore bot Dan untuk username ini Satu username hanya untuk satu bot Jadi kalau sudah ada yang menggunakan username tersebut Maka kita tidak bisa menggunakannya lagi Contohnya Aku pakai username SivaBot Itu sudah ada yang pakai Jadi tidak bisa dipakai Terus menggantinya dengan username yang lain yang belum dipakai Buat username seunik mungkin ya Biar Tidak ada yang pakai Ini aku coba pakai Siva ID underscore bot Dan berhasil Nah, bot telegramnya sudah Jadi Di sini kita sudah mendapatkan API token Nah, API token ini sebenarnya Kita tidak boleh tunjukkan atau Kasih ke orang lain Karena API token ini Nantinya Yang akan bisa mengontrol bot kita Di tutorial ini Aku tunjukkan ke kalian Gak apa-apa Nanti aku bisa ganti Setelah selesai tutorial Oke Sekarang kita Cek bot yang sudah kita buat Dengan Klik My bot Nah, untuk mengedit bot Tinggal klik aja User ID nya Ada beberapa menu Itu Api token Jika kalian lupa Sama Api token bot nya Kemudian Kalau Kalian Mau ganti Api token nya Tinggal klik Revoke Kemudian Kita juga bisa Setting bot nya Cuma kali ini Kita edit bot nya Lebih dahulu Di sini Ada beberapa menu juga Nah Semuanya masih kosong Belum di edit ya Kita bisa edit Namanya Dengan klik Edit name Kemudian Kita Coba edit Deskripsi nya Dengan Klik edit Deskripsi Tinggal ketikan aja Deskripsi Seperti apa Yang Kalian inginkan Kemudian Kalau udah selesai Tinggal Klik kirim Terima kasih telah menonton Oke Deskripsi nya Sudah di edit Sudah terupdate Sekarang kita edit Bot topik nya Tinggal klik Edit bot topik Kemudian Klik Simbol File Dan pilih Foto Yang kalian inginkan Kemudian tinggal kirim Dan foto profilnya sudah terupdate Kemudian selanjutnya Kita Edit About nya Atau info Di bio nya Tinggal klik Edit About Kemudian ketikan Deskripsi bio Yang Kalian inginkan Kemudian Kalau sudah selesai Tinggal kirim Info di bio nya Sudah terupdate Sudah sesuai dengan yang tadi kita edit Kemudian info di bio nya Kemudian info di bio nya juga sudah terupdate Sesuai dengan yang tadi kita buat Kemudian kita setting bot nya Untuk menjadi welcome bot di grup yang nanti akan kita tambahkan bot ini Dengan bantuan grup help official clone bot Tinggal search aja di kolom pencarian Kemudian klik Kemudian klik Lalu klik start Kemudian Kita kembali ke bot father Lalu forward yang api token nya Ke grup help tadi Dan kita tunggu Ya ini berhasil Jadi bot nya sudah berfungsi sebagai grup help Tinggal kita setting Tinggal kita setting Akan ke grup nya Kemudian klik Kemudian klik Buka di pesan pribadi Kemudian klik tekan disini Kalau menggunakan hp ya Karena ini aku pakai web jadi gak bisa Maka aku akan setting di bot nya langsung Kita cari bot yang sudah kita buat tadi Kemudian klik start Oh iya ini bot nya aku sudah setting menggunakan bahasa Indonesia Kalau kalian mau pakai bahasa Indonesia juga tinggal klik language Kemudian untuk setting nya klik tuliskan setting ya Lalu kirim Dan disini karena aku punya 2 grup Jadi akan muncul ada 2 grup Kemudian tinggal klik aja grup yang akan kita setting Disini pakai grup latihan Kemudian disini ada beberapa menu Tapi untuk kali ini kita pakai yang menu selamat datang aja Nah klik menu selamat datang Kemudian disini belum aktif Disini belum aktif Klik aktifkan sampai centang warna hijau Kemudian disini ada 2 pilihan Kalau aku pilih yang 1 kali kirim 1 kali gabung Kemudian untuk mengatur pesan selamat datangnya Tinggal klik atur Lalu disini ada beberapa kode Jika kalian ingin menggunakan Misalnya menyebutkan nama Yang nama orang Nama penggunanya Atau ID nya Tinggal dikombinasikan aja Sesuai dengan kebutuhan Tulis pesan selamat datang Sesuai dengan keinginan kalian Kemudian kombinasikan dengan kode yang kalian inginkan juga Misalkan menyebut nama Atau user ID Atau username Ini contoh Aku menggunakan Selamat datang Terus name Terus di group Group name Kemudian kalau sudah selesai Tinggal klik kirim Dan pesan selamat datangnya sudah Tersimpan ya Sudah tersetting Kemudian disini Kalau kalian mau menambahkan link Tinggal klik tombol url Kemudian Klik atur Lalu disini ada contohnya Yaitu judulnya Sama Tinggal tambahkan link Yang akan Ditaruh Contohnya ini Kalau sudah Tinggal klik kirim Ini tadinya mau pakai Emoticon Tinggal jadi Nah sudah selesai Untuk setting linknya Kemudian Kemudian Kita Ke menu Lagi Dan disini Biar pesan selamat datangnya Tuh nggak numpuk di group Maka klik centang Hapus pesan terakhir Hapus pesan terakhir Jadi nanti kalau ada yang Gabung Maka pesan Yang sebelumnya itu Akan terhapus Dengan sendirinya Digantikan dengan pesan yang baru Gitu Oke Sekarang kita coba Tambahkan Anggota Ke grup Apakah sudah berhasil Yang kita tambahkan Satu anggota Ke grup Yang tadi sudah ada Botnya ya Dan ini Sudah berhasil Sesuai dengan Yang tadi Kita setting ya Oke Sekian tutorialnya Semoga membantu Dan selamat mencoba Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba